Hai semuanya, aku bakal kasih liat makeup yang aku pake kalo misalkan aku keondangan atau jadi pridesmaids, ini beforenya dan ini afternya semua produk yang aku pake udah aku taro ya di link di bawah jadi kalian tinggal cek aja oke ini langsung kita pake moisturizer dulu atau pelembab aku pake dari Skintific ini aku suka sih, udah mau abis juga ini biar muka kita gak kering-kering banget lanjut, ini aku pake bibir biar gak pucat, ini aku pake Maybelline Final Ink yang aku pake tuh shadenya PG dia tuh harus di shake-shake dulu, sekitar 10 detik ya kalo gak salah, tapi pokoknya dikocok dulu, biar dia gak transfer terus ini langsung aku aplikasiin aja habis di apply, jangan lupa untuk ditinggalin biar dia ngeset gitu, karena kalo misalkan gak dibiarin buat ngeset nanti dia tuh transfer sih jadi kita tungguin dia ngeset dulu oke lanjut, ini aku mau pake complexion, kalian bisa liat aku tuh lagi ada 3 jerawat aktif dan juga ada bekas jerawat gitu dan tentunya saja yang mata panda saya say, jadi kita perlu pake complexion ini aku pake dari OMG yang shade 31W pokoknya kalo misalkan kalian mau produknya itu tinggal klik link di bawah aja ya ini aku suka, karena dia tuh ringan dan sebenernya coverage-nya tuh udah lumayan banget menurut aku, walaupun nanti kalian liat di akhir, sebenernya jahe jerawat aku masih keliatan sih, tapi aku gak masalah sama sekali ya, by the way jadi aku pake dia dan aku apply-nya itu pake brush dari Berlala aku juga suka sama brush Berlala ini aku sebagai yang udah beli sendiri dan pake sendiri, bagus worth banget, apalagi kalo misalkan kalian setiap hari tuh emang beneran pake brush eh, pake foundation ini bener-bener untuk aku beli Rp40.000 dan untuk harga Rp40.000 menurutku ini worth it banget sih jujur worth it banget kayak beli aja untuk nge-set foundation-nya ini aku pake bedak dari merk Ready yang Couture Essence Powder Velvet Skin aku pake shade Translucent 02 jujur guys, bagi kalian yang belum tau nih orang-orang awam seperti aku dia ini sebenernya sering banget dipake sama MUA Professional tapi bisa juga nih dipake oleh orang-orang awam seperti diriku ya, Shay karena jujur dia tuh bikin muka alus banget ini aku pake ke seluruh muka buat nge-set foundation-nya dan jujur pokoknya ini alus banget 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 dan dia bener-bener kayak nge-set muka kita gitu jujur ini yang bener-bener bikin complexion jadi flawless ini alus aduh aku pengen banget kalian ngerasain ini kayak, tapi gak bisa ya pokoknya ini alus banget kalian liat aja sendiri hasilnya di wajah aku bener-bener bikin complexion jadi bagus banget 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 terus yang aku suka lagi ukuran dia tuh mini jadi bener-bener gampang banget dibawa kemana-mana oke sekarang kita lanjut ke alis aku bikin seperti biasa ini di skip aja karena aku udah pernah buat tutorialnya ya lanjut aku pake eyeshadow ini aku pake dari pink flash sebenernya ada tiga warna tapi aku bakal pake dua warna aja aku pake warna yang tengah ke seluruh mata aku tipis-tipis aja by the way ini brushnya aku pake dari guardian ya ini aku taro aja ke seluruh mata dan aku taro glitternya itu di bagian depan sampai tengah gitu dan juga di bagian inner corner atau di bagian sudut dalam mata nah lanjut ini kita pake eyelinernya by the way kalo orang-orang kan seringnya tuh pake eyeliner yang cat eye gitu ya aku tuh ngerasa muka aku tuh sebenernya agak jutek guys apalagi kalo misalnya aku gak senyum jadi ini eyelinernya aku buat kayak ngikutin mata aku gitu loh sebenernya kayak aku lebih suka kayak turun gitu arahnya cuman gak turun juga gitu pokoknya aku ngerasa bentuk ini kalian liat aja bentuknya kayak gimana ini yang paling cocok di aku yang gak ngebuat muka aku keliatan jutek nah ini eyelinernya sendiri aku pake artisan pro yang pro designer Bonnet Nuit dia tuh warnanya hitam pekat dan matte finish gitu dia waterproof, smudge proof apalagi kalo misalkan dia udah nge-set ya dan yang enaknya lagi dia tuh bentuknya mekanik jadi gak perlu disurut-surut gitu oke, aduh cakep banget ya ini aku lanjut bakal nge-curl eyelash aku ini eyelash curlernya aku pake dari Trendy aku curl aja terus aku lanjut pake mascara ini aku pake dari Maybelline yang Lush Lift sebenernya aku gak terlalu nge-fence untuk taruh mascara di bottom lashes aku karena aku gak punya tapi ini aku taruh sih emang agak messy-messy gitu tapi gak apa-apa masih lucu lanjut ini aku bakal pake blush untuk blushnya ini aku pake sparkling face palette dari Y.O.U. sebenernya dia udah ada blush contour sama highlighternya nah ini yang shade aku punya tuh menurutku bagus banget di skin tone aku walaupun aku secara personal tuh gak suka blush yang banyak-banyak atau happy contouring gitu karena mungkin aku belum belajar aja sih sebenernya aku pengen banget class MUA guys tolong ya kalo ada info class MUA kabarin aku dong jadi ini aku pake kayak secukupnya aja ini untuk blush brushnya ini aku pake dari Eco Tools tapi jujur udah lama kayaknya aku beli satu set gitu deh aku juga lupa cuman aku pake Eco Tools terus aku bener-bener dikit-dikit aja dan aku cenderung ngaruhnya tuh di bagian atas wajah aku terus nanti di atas blushnya aku kasih highlighter itu pun aku juga pake blush yang sama harusnya aku pake kayak fan brush gitu cuman aku tidak punya ya say jadi pake blush brush juga udah deh gitu doang nah ini dia finish looknya menurutku ini pretty banget ya ini kita sekali lagi ini beforenya dan ini afternya kalian kalo mau produknya semuanya udah aku taro di link di description box udah sih oke sekian semoga video ini bermanfaat bye-bye sub indo by broth3rmax